Intro Sesuai dengan keputusan Pertamina, harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2017 mengalami kenaikan. Adapun kenaikan harga ini hanya berlaku untuk jenis BBM non-subsidi saja. Kenaikan harga rata-rata Rp300 per liternya, diantaranya untuk jenis bahan bakar non-subsidi Pertalite dengan harga sebelumnya Rp7.050 menjadi Rp7.350 per liter. BBM jenis Pertamak sebelumnya Rp7.750 menjadi Rp8.050 per liternya. Untuk Pertaminadex sebelumnya Rp8.200 menjadi Rp8.500 per liter. Sementara untuk bahan bakar solar, semulanya Rp5.150 per liter naik menjadi Rp7.200 per liternya. Namun demikian pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar ini tidak berlaku untuk bahan bakar subsidi jenis premium. Kenaikan harga beberapa jenis bahan bakar minyak ini pun menuai respon dari masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Pasalnya, di awal tahun 2017, masyarakat sudah diberatkan atas kenaikan berbagai tarif seperti tarif PLN, tarif pengurusan surat kendaraan, dan juga kenaikan harga bahan pokok lainnya. Kiki salah satunya, meskipun kenaikan harga BBM tidak terlalu tinggi, namun dipastikan akan mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga ke depannya. Lebih lanjut, masyarakat beranggapan pemerintah semestinya memperhatikan terlebih dahulu perekonomian masyarakatnya di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sebelum memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan, menaikkan berbagai harga apapun tarif yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Tidak begitu lah. Tapi tahu naik harga? Tahu, tahu. Gimana pendapat Bapak, naiknya harga bensin? Ya, harusnya jangan naik lah. Kenapa begitu Pak? Ya, kan ngaruhin dengan ekonomi kita nantinya. Kalau menurut saya, kenaikan segala harga ini tidak memadai yang punya masyarakat. Kalau lagi, saya orang yang kurang mampu. Jadi, harusnya pemerintah ini supaya segera diturunkan hasilnya itu. Ya, kalau menurut kami ya, kami ya lakit dari menengah ke bawah. Ya, kalau bisa jangan naik dulu. Iya, karena, ya kemana, ekonomi kita ini sebagai apa itu juga nggak naik gitu loh. Ya, kalau sama pemerintah, ya dinaikkan juga gaji masyarakatnya, baru dinaikkan harganya gitu. Biasa imbang. Sementara, naiknya berbagai harga dan tarif di awal tahun 2017 ini, membuat masyarakat akan lebih ekstra lagi dalam mengatur dan memanajemen kondisi finansialnya. Masyarakat hanya bisa berharap tidak ada lagi kebijakan untuk menaikkan tarif. Alex Ganda dan Risa Indrianti, Sumut TV Terima kasih sudah menonton!